Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria menganiaya asisten rumah tangga viral di media sosial. Peristiwa diketahui terjadi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam rekaman kamera pemantau ini tampak seorang perempuan yang merupakan asisten rumah tangga keluar dari rumah majikannya. Namun saat berjalan, seorang pria tetangganya melempari ART tersebut. Karena melawan, perempuan ini dikejar dan terjadilah penganiayaan. Pria yang diduga pensiunan aparatur sipil negara ini membenturkan kepala ART ke sebuah tiang fondasi rumah. Kami terpaksa menghentikan sebagian gambar karena mengandung unsur kekerasan. Video penganiayaan ini sempat viral di media sosial dan diketahui peristiwa ini terjadi di Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penganiayaan diduga dipicu karena pria ini emosi sang ART membuang air kotor di depan rumahnya. Polisi sektor Pulau Gadung telah mendatangi lokasi untuk meminta keterangan. Namun hingga kini belum ada pelaporan. Jadi karena masalah ini ya Pak, masalah air Pak ya, si korban ini diduga ngebuang air ke depan rumahnya, si pelaku ini Pak. Sudah lah deh kalau saya katanya Pak Bimas bilang tadi, kan menghiram ini di rumah bapak, di jalanan. Nggak airnya tempat saya yang nggak mungkin tempat saya katanya. Katanya-katanya Bimas ini nggak mungkin ke tempat kamu. Air itu ada yang rendah, pasti jatuh kegur. Uau! Uau! Terima kasih.